Kita masuk ke sesi tanya-jawab dengan narasumber, dipandu oleh saya, Alibu Tom, berpaksudasi di sempurna. Saya pertama ke Mas Ryan Filder, sebagai pakar investasi dan praktisi sekaligus. Terus, bisa nggak Mas Ryan menjelaskan kepada kami semua di sini tentang fintech, finansial teknologi ini? Ada berapa jenis sih menurut Mas Ryan dalam pandangan Mas Ryan, pengamatan Mas Ryan fintech ini sendiri? Selain yang paling kita kenal, punya yang B2B lending ya. Tapi yang lainnya seperti apa sih fintech itu Mas Ryan? Iya, thank you ya buat pertanyaannya. Waduh, pemanasannya pertanyaan langsung pertanyaan yang susah. Oke, jadi saya juga belajar fintech juga dari edisi luar negeri lah boleh dibilang. Industri fintech di Indonesia ini baru saja berkembang dalam 3 tahun terakhir baru ada regulasinya. Sebelumnya fintech di Indonesia itu orang tidak sadar sebenarnya sudah menggunakan financial technology. Jadi sebelum daripada 3 tahun terakhir ini, wujud daripada fintech ini masih belum jelas. Ini itu apa gitu. Contoh sederhana ya, kalau kita tahu banget bahwa yang namanya mobile banking dan internet banking, di mana kita bisa menggunakan transfer uang cek saldo lah, yang paling gampang adalah cek saldo. Transfer uang itu kan sudah cukup lama ya, kita bukannya hanya menggunakan ATM, tapi juga bisa menggunakan internet banking dan mobile banking. Maka itu sebenarnya adalah bagian dari financial technology. Jadi dasar daripada financial technology itu ya finance dan diteknologikan. Jadi dia dikawinkan dengan teknologi. Di mana kalau finance dari zaman dulunya mungkin kita mengenal bank, sebuah industri keuangan yang sudah lebih daripada satu abad. Lalu mungkin ada selanjutnya yang lebih komprehensif, kita datang dari budaya barang. Kita tahu namanya capital market, di mana di capital market itu dimungkinkan orang mendapatkan akses permodalan bukan melalui bank. Misalnya kita dengan menggunakan obligasi surat utang, ataupun kita bisa menggunakan racing fund melalui menjual saham sebagian daripada perusahaan kita. Nah, di belakangan ini semenjak kita percepatan teknologi itu datang setelah internet menjadi semakin cepat dari tahun 1990-an dan begitu percepatan dari internet ini menjadi semakin cepat di tahun 2000-an, maka dari awal 90-an itu juga sudah mulai rame dengan dunia website atau bersebut dengan .com. Nah, .com.com ini masuk ke dalam era bubble.com di tahun 2000-an. Nah, setelah dari era .com ini biasanya setelah sebuah krisis, maka akan datang sebuah kemapanan baru. Akan selalu seperti itu. Jadi, krisis itu akan mendatangkan sebuah kemapanan baru pada industri yang terkena. Di sini .com itu menjadi suatu unsur pendewasaan dari segi internet itu sendiri dan mungkin kita mulai kenal YouTube, ya mungkin baru sekarang. Sebenarnya YouTube sudah ada dari awal tahun 2000-an dan percepatan itu akhirnya dikawinkan dengan dunia keuangan. Maka, kalau ditanyakan financial technology di Indonesia ini taunya fintech itu nggak jauh-jauh dari pinjol. Maka itu sangat dasar sekali yang menurut saya harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa fintech itu di Indonesia sebenarnya bukan hanya pinjaman online, tapi sudah terjadi beberapa segregasi lah, pemisahan-pemisahan. Nah, sebelum kita ke Indonesia, kita akan lebih bagus ke luar negeri dulu mengenal fintech. Jadi, fintech di luar negeri itu dibagi-bagi. Yang pertama itu adalah sebagai suatu teknologi untuk memudahkan atau memperbandingkan. Di Indonesia sudah mulai ada namanya agregator. Jadi, misalnya kalau kita selama ini kan kalau ditanya, Ryan-Ryan, asuransi apa yang bagus buat saya? Waduh, itu pertanyaan tuh panik tuh. Ryan-Ryan, asuransi apa yang bagus buat saya? Delapan kata doang. Itu jawabannya nggak gampang. Pertanyaannya akan banyak tuh dengan sesi sebuah wawancara. Kamu usia berapa, apakah kamu sudah punya anak atau belum, apakah kamu suka pergi traveling atau tidak, apakah kamu apa-apa-apa, dan sangat panjang sekali gitu ya. Karena sulit, maka karena sifatnya sebenarnya adalah sebuah repetisi, adalah suatu perulangan. Yang pada akhirnya contohnya gini, kalau kamu suka risiko, maka kamu boleh pergi ke saham, misalnya gitu ya. Kalau kamu tidak suka risiko, pergilah ke rumah. Padahal kan sebenarnya jawabannya cuma dua. Nah, karena sifatnya repetisi itu, si teknologi bisa menggantikan. Nah, jadi fintech pertama itu adalah fintech pembanding atau agregat. Jadi, misalnya, saya mau beli mobil, saya lebih bagus nyicil di leasing A, atau saya pergi ke leasing B, atau saya pergi ke leasing C. Saya mau beli mobil, lalu saya habis itu asuransinya menggunakan apa. Nah, itu adalah pembanding. Maka itu masuk ke dalam fintech agregat. Di dunia seperti itu. Lalu, di definisi keduanya, di definisi keduanya, maka kita mengenal yang namanya fintech racing fund. Jadi, sebagai platform untuk merasing fund. Jadi, mengumpulkan uang. Meskipun, kalau orang bilang, wah, kalau mengumpulkan uang bukannya sifat dan peran serta bank. Yes, betul dan salah. Semua dalam hidup kita ini kan sebenarnya mengumpulkan uang ya. Jadi, ketika kita bicara fintech racing fund. Jadi, racing fund itu dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, misalnya, saya bagi saham perusahaan saya kepada masyarakat umum. Maka, equity crowdfunding. Lalu, saya butuh uang dan saya akan minjam ke banyak orang. Maka, itu adalah peer-to-peer lending. Lalu, yang ketiga adalah, saya mau membantu orang lain. Maka, kalau saya mau membantu orang lain, maka sifatnya adalah social crowdfunding. Lalu, kalau misalnya, saya juga ternyata melihat sebuah proyek sangat bagus. Dan, sepertinya ini ada potensi ke depan. Maka, sebenarnya lebih kepada produk crowdfunding. Mungkin kayak di dunia terkenal sekali dengan namanya kickstarter.com. Di mana ada sebuah konsep bisnis yang bagus. Bila Anda berminat, saya mau jual kepada 500 orang. Tolong danai proyek ini agar saya bisa back this proyek biasanya. Tolong back up this proyek dan agar kita bisa jalankan. Ada banyak sekali cerita proyek crowdfunding di dunia yang berhasil ya. Contohnya, seperti cikal bakal munculnya smartwatch di dunia. Itu adalah dari salah satu company bernama Pebble.com. Nah, itu menjadi salah satu smartwatch yang begitu melegenda gitu ya. Dan banyak sekali game-game berbasis board game yang akhirnya melegenda juga di dunia. Akibat daripada crowdfunding. Lalu bagian ketiga, setelah kita mengenal yang namanya bentuk crowdfunding dan juga kita mengenal juga dalam bentuk agregat. Makanya bagian ketiga adalah supporting. Supporting itu adalah seperti internet banking. Seperti mobile banking. Itu sebenarnya bagian dari supporting. Supporting apa? Supporting atas produk utamanya. Yang namanya bank itu kan bukan produk utamanya untuk transfer uang. Tapi untuk pinjam-meminjam uang sebenarnya sama juga, yaitu menabung dan juga meminjamkan uang kepada pihak lain. Nah, ada supportingnya, yaitu internet banking itu sendiri. Ada supportingnya dari sekuritas, yaitu apa? Online trading itu sendiri. Maka itu adalah bagian daripada fintech. Nah, di dunia sudah dipecah sedemikian. Dan yang terakhir adalah, sifatnya adalah bagian dari fintech artificial intelligence. Artinya dia belajar kecerdasan buatan. Maka masuk ke dalam bagian IoT, Internet of Things. Mungkin kalau hari ini nggak corona, mungkin 5G-nya jalan lebih cepat gitu ya. Maka 5G itu kan sudah di depan pintu kan. Hanya masalah mau diserahkan kepada Cina atau mau diserahkan kepada Amerika gitu. Nah, jadi itu terjadi. Nah, jadi dari bagian inilah fintech di dunia. Nah, sedangkan kalau kita tarik kembali ke Indonesia, ini jadi agak panjang ya. Saya jadi jawabnya 500. Tidak apa-apa lah, biar ini kita sesi sharing ya. Bagi saya, saya senang untuk sharing begini karena repetition is a matter of skill. Ya, kalau saya recall kembali atas ingatan saya, ya saya menjadi lebih ingat dan lebih paham gitu ya. Dan apalagi saya bagikan. Lalu, selanjutnya kalau di Indonesia, Indonesia belum sebegitu aware-nya terkait dengan fintech itu sendiri. Akhirnya kalau fintech di Indonesia, mungkin hanya yang sudah ada regulasinya saja yang kita bisa bahas. Let's say kita bicara yang diregulate oleh siapa. Diregulate oleh OJK, diregulate oleh BAPEKTI, diregulate oleh Bank Indonesia, atau diregulate sama pihak yang lain. Kalau diregulate terhadap Bank Indonesia, maka mungkin kita tahu ya internet banking, oke. Yang kedua e-money, tiga adalah e-wallet, ataupun sebagai pihak tengah, pemain tengah, ya. Mungkin kita pernah tahu ada sebuah fintech yang lucu sekali namanya Flip, gitu ya. Dan Indonesia dia sifatnya adalah, saya nggak punya bank A, tapi saya bayar biaya transfer bank A berat sekali, gitu ya. Makanya dia menggunakan uang dari bank B, ditetap ada di bank B, uang bank A tetap ada di bank A, tapi dia crossing, gitu ya. Di luar negeri mungkin terkenal dengan namanya TransferWise, itu udah mulai terkenal juga. Betul, dia jadi hanya menjadi pihak tengah untuk membuat uangnya itu tidak harus pindah bank, tapi hanya dinetkan saja agar tidak harus melakukan transfer, gitu ya. Itu ada di Bank Indonesia. Lalu setelah itu kita pergi ke pasar modal, ataupun OJK, OJK itu ada cukup banyak, OJK itu ya pertama ada peer-to-peer lending, ada di industri keuangan non-bank, dengan POJK-77, lalu juga kita bisa pergi ke equity crowdfunding, layanan urun dana, itu ada di pasar modal, yaitu POJK-37, ataupun di regulatory sandbox, yaitu yang OJK sendiri belum tahu ini makhluk apa yang harus saya regulasi, maka ada di sandboxing, maka di regulatory sandbox, itu ada di POJK-2. Lalu setelah itu bergeser lagi ke Bapak Pepti, pada hari ini Bapak Pepti sudah mau membawahi komoditi kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto ini kan bisa menjelma menjadi berbagai macam, menjadi alat tukar, dimana Indonesia tidak boleh, bisa juga sebagai sarana resimpan, Indonesia juga tidak boleh, yang ketiga terjadikan sarana perdagangan biasa, komoditi biasa, maka ada di Bapak Pepti. Jadi baru tiga itu ataupun ya yang digeser ke kementerian sosial, namanya adalah social crowdfunding, yang hari ini sudah ada beberapa platform berbasis fintech yang berizin ke sana. Nah, lalu kalau digeser lagi ke Minfo-Minfo, maka kita menemukan yang namanya digital signature. Digital signature itu yang memungkinkan setiap orang dipastikan keabsahan secara digitalnya, bahwa memang benar yang memencet tombol oke pada aplikasi saya, itu adalah saya. Jadi, fintech di Indonesia baru sampai seperti itu, yang lainnya itu belum bisa didefinisikan. Contoh, seperti hari ini ya mungkin ya, saya bisa bilang, aplikasi reksadana, yes betul. Tapi, kalau aplikasi, yes, kalau aplikasi trading saham itu tidak bisa diterparti, sampai hari ini belum ada. Tapi kalau di luar negeri, itu sudah biasa, kita sudah kenal di dunia itu ada fintech, contohnya Itoro. Lalu, Itoro itu multi-market ya, lalu ada lagi yang namanya Robin Hood, yang kemarin tepat heboh karena ada anak muda yang pencet tombol, dia kira dia lost, nggak taunya dia panik, dia bunuh diri, wah itu kan jadi chaos juga ya. Dan ternyata karena dia untung gitu di akhirnya, itu Robin Hood itu juga suatu platform fintech di luar negeri yang sudah sedemikian majunya, tapi kalau di Indonesia hal itu masih belum ada regulasinya yang dimungkinkan ada di pihak tiga transaksi tersebut. Jadi, fintech itu sangat luas, sangat lebar, dan tidak bisa dihindari di dalam kehidupan kita, apalagi era jaman now ini gitu. Di Indonesia yang paling nonjol sudah ada regulasinya dan mana saja, Mas? Yang tadi, yang tadi, yang sudah ada POJK-nya ya, ya seperti POJK, peer-to-peer lending itu salah satu yang terkenal karena rame sekali, pinjol ya. Pinjol itu kalau digomongin di berita jadi efeknya negatif ya kan, itu dianggap kayak, anggapnya adalah pinjaman rentenir yang tidak ada regulasinya dan bunga tinggi, tapi ya itu adalah cara kesalahan dan keterbatasan pengetahuan atas orang yang memberitakan juga jadi masalah tersendiri ya, karena kan sulit sekali ya untuk kita bisa meng-catch up dengan begitu cepat setiap perubahan-perubahan yang terjadi di era yang borderless ini gitu. Kita kan era yang tanpa border ya. Kalau dulu kan untuk sampai suatu berita corona gitu, mungkin kalau tahun 1900-an awal itu waktu influenza itu kan mungkin perlu dua tahun. Lalu ini kan sekejap tweeting dread langsung nyampe ke Indonesia. artinya kemampuan itu untuk menyerap informasi ini hari ini menjadi jauh lebih sulit untuk bisa informasi terlalu banyak untuk kita serap. Betul, kalau dulu adalah kesulitan untuk mengambil informasi yang ada di luar, itu jadi tantangan yang berbeda. Tapi karena itu juga makanya dikatakan tadi oleh sepuluh yang saya bahwa Pintek ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Kalau dihindari malah jadi repot. Akhirnya jadi bahaya sekali buat kita. Apalagi di era keterbatasan ruang gerak kayak kita yang tidak bisa bertemu secara langsung gitu kan, sebenarnya kita sudah nyerempet-nyerempet dengan teknologi. Tinggal tambahin finansialnya saja, makanya jadi Pintek.